Halo selamat pagi semuanya pagi pak oke abseh sudah saya buka ya silahkan kalian abseh sambil menunggu teman-teman yang lain masuk oke ya hari ini kita akan belajar tentang grup ringga ya grup ringga kemudian semangnya poset yang dua itu yang cukup kalau bisa nanti kita lewatkan gitu ya walaupun sebenarnya grup ringga ini sudah kita apa namanya pelajari pada kuliah sebelumnya walaupun dilatihan ya walaupun tidak apa namanya tidak tidak formal gitu ya satu lagi subgroup normal ya oke kalau kita punya ggroup sekali lagi ini tidak formal ya harusnya kita tuliskan dalam pasangan grup pasangan impunan dengan operasi tapi untuk mempermudah perkulian saja ya kalau kita punya ggroup oke kemarin sudah dikatakan order dari g order dari g itu adalah kardinalitas dari g atau jumlah anggota dari g kalau jumlah anggota grupnya tak hingga maka kita katakan grup tak hingga nah untuk anggota g jumlah anggota g nya hingga kita katakan grup hingga oke contoh grup hingga adalah dead end ya nah dead end itu isinya kemarin sudah saya jelaskan ya di tutorial gak salah ya isinya adalah 0 1 2 sampai n-1 dengan penjumlahannya penjumlahan jam ya ingat ya kalau kita punya 7 dan 8 kalau dijumlahkan jadinya 15 ya 15 itu jamnya jam 12an gitu ya jam yang kita kenal sekarang jam 15 itu adalah jam 3 jadi 7 tambah 8 itu sama dengan 3 ya ini di dead 12 seperti itu ya atau lebih persisnya kalau kita punya A dan B anggota dead end ya itu lebih lama bulat dimana operasinya adalah A dikali B itu adalah A dikali B mode end ya maksudnya gini kalau kita punya A dan B itu ada di dead 7 maka A dikali B itu sama dengan A B mode 7 ya nah dead 7 sendiri adalah 0 1 2 3 4 5 6 ya jadi kalau kita punya 3 kali 4 itu adalah 3 kali 4 berapa 12 ya 12 mode 22 seperti itu ya ya operasinya kali ya jadi tapi ini bukan grup ya jadi adalah 12 dikurangi 7 berapa 5 selesai kalau ini perkaliannya misal 5 kali 6 itu sama dengan 30 mode 7 ya sama dengan 30 kurang 7 2 mode 7 ya mode 7 masih kurang dari 7 kan kurangi lagi 7 yaitu kurangi 7 lagi adalah berapa 16 mode 7 masih belum kurang dari 7 kurangi lagi ya 16 kurang 7 9 dan endingnya adalah 2 ya jadi 5 kali 6 jadi 2 tapi ini bukan grup ya ini ini operasi perkalian yang ini bukan grup ya nah pada Z7 ini kita hanya bicara tentang operasi jumlah ya jadi A,B anggota ZN itu didefinisikan sebagai A tambah B dalam kurung mode 7 jadi kalau dijumlahkan hasilnya lebih besar dari 7 kita kurangi 7 ya sampai dia kurang dari 7 seperti yang di atas ini ya oke mode N kalau N mode 7 maka mode 7 seperti itu oke ini operasi ini adalah tertutup ya karena kita kurangi terus sampai dia kecil dari 7 ya nah tadi kalau kalian lebih suka melihat dalam bentuk jam-jaman ya silahkan gunakan jam-jaman ya di depan itu ikut mau masuk ke lainnya eh bu saya lagi ngajar bu saya lagi ngajar bu saya lagi ngajar oke maaf ada gangguan sedikit oke nah ini 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 contoh grup hingga ya dimana eh kardinalisnya adalah N ya arti order dari ZN adalah N ya karena anggotanya N buah contoh grup hingga lain adalah yang kita kenal adalah grup dihedral ya D2N itu kardinalisnya adalah 2 dikali N sementara kalau kita kemarin grup permutasi SN ini jumlah anggotanya N faktorial ya seperti itu nah ini ini menarik grup permutasi ini adalah semua grup itu akan mirip dengan subgrupnya kalau 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 gak kalau gak mirip dengan subgrup trivialnya mirip dengan SNnya sendiri gitu ya tapi intinya dia akan mirip sama apapun grup itu pasti akan mirip dengan subgrup dari SN ini adalah topik yang sangat susah ya untuk menunjukkan ini tidak cukup untuk kalian kuliah S1 aja untuk menunjukkan bahwa semua grup itu akan mirip dengan subgrup SN tentu bagian S1 kalian bisa mempelajarinya ya kalau kalian tertarik gitu tentu akan bisa kalian pahami kalau kalian serius ya tapi ini agak sulit sebenarnya jadi tidak akan saya tunjukkan disini oke oke kalau gitu ini adalah grup hingga kalian sudah jelas ya nah sekarang kita punya namanya coset ya apa itu coset coset itu adalah himpunan bagian dari dari grup ya tadi persisnya seperti ini jadi kalau kita punya grup G oke saya mulai dari yang nyata ya Z ya kita punya grup Z dengan operasi tambah ya kemudian kita punya subgrupnya adalah bilangan kenap ya disimbolkan dengan 2 Z oke 2 Z dengan Z2 akan beda ya Z2 ini anggotanya 0 sama 1 aja ya sementara 2 Z anggotanya tak hingga ya cuma bilangan kenap ya min 2 0 2 dan seterusnya ya cuma bilangan kenap ya jadi ini anggotanya 2 ini adalah anggotanya tak hingga seperti itu ya nah kemudian saya mendefinisikan ya kalau kita punya X anggota Z oke saya definisikan coset itu adalah X tambah subgrup 2 Z ya jadi coset tergantung pada subgrupnya kita pilih ya kalau kita pilih subgrupnya 2 Z maka kita kita punya coset itu adalah himpunan seperti ini ya jadi bentuk-bentuk X tambah 2 Z dengan X nya ada bilangan bilangan bulat ya oke X nya boleh 0 ya kalau X nya sama dengan 0 maka 0 tambah 2 Z kurang lebih ini semua ditambah 0 ya saya pakai akan pakai pencil lain saya kasih warna merah ya oke jadi ini semua tambah 0 kan kalau disini ada min 4 ya 0 0 0 ya ditambah ya jadi dapatnya ini sama dengan titik min 2 0,2 ya jadi ini adalah himpunan yang sama dengan 2 Z ya wajar ya kayak 0 kalau 1 tambah 2 Z pakai pakai warna lain ya pakai warna biru ya kalau 1 tambah 2 Z kayak gimana ya saya tulis bahas-bahas ini ya 1 tambah 2 Z ya berarti semua ditambah 1 ya seperti itu ya jadi isinya adalah min 2 tambah 1 ke min 1 min 1 min 1 min 1 2 3 dan kolongnya oke seperti itu kurang lebih ya nah saya pakai speedor lain untuk 3 nya kalau ditambah 3 bagaimana oke speedor 7 tambah 2 maksudnya kok langsung ke 3 2 tambah 2 Z kayak gimana ya ini berarti tambah 2 ya min 2 tambah 2 0 ya 0 2 dan ini 4 seperti itu ya tapi sebenarnya ini di sebelah sini ada min 4 ya kalau tambah 3 dia akan jadi min 2 disini sebenarnya disini ada min 2 lagi gitu ya ada min 4 juga ada min 6 persis sama dengan ini akan sama dengan 2 Z seperti itu ya nah kalau kalian coba lagi ya kalian coba lagi oke sudah ya bahwa 3 tambah 2 Z ya itu akan sama dengan 1 tambah 2 Z ya coba lagi tambah 3 ini jadi 1 ya ini jadi 3 ada ada sama 1 ada 3 ya tapi min 1 ada kalau kita tambah dengan min 4 min 4 tambah 3 min 1 ya jadi ini akan sama dengan 1 tambah 2 Z ya dengan cara sama 4 tambah 2 Z itu kalian bisa tunjukkan ini akan sama dengan 2 Z ya ya jadi kalau X nya genap dia akan sama dengan 2 Z kalau X nya ganjil dia akan sama dengan 1 plus 2 Z jadi apa yang kita bisa simpulkan kita bisa simpulkan bahwa koset ini ya koset yang ini ya itu isinya tidak adalah 2 Z dengan 1 tambah 2 Z ya tidak ada isinya cuma yang 2 ini aja ya seperti itu ya kalau kita 2 Z ya himpunan 2 Z tambah himpunan 2 Z ya bilangan genap nah bilangan genap ya jadi dijumplakan semua ya ini dijumplakan sama himpunan yang sama min 2 0 2 gitu ya gitu ya jadi min 8 tambah min 2 min 8 tambah 0 min 8 tambah 2 dan seterusnya gitu ya hasilnya pasti intinya setiap 1 unsur ini ya 1 unsur ditambahkan dengan semua tak hingga bawah unsur di kanan gitu ya hasilnya apa jadi ini ada tak hingga bawah unsur jadi ini min 2 aja udah kita jumlahkan dengan tak hingga bawah unsur di kanan ya 0 juga dengan tak hingga bawah unsur di kanan ya demikiannya 2 ya tapi kita tahu bahwa genap tambah genap pasti hasilnya bilangan genap ya jadi ini akan sama dengan 2 Z ya bagaimana dengan 2 Z ditambah 1 tambah 2 Z ya ini genap ini ganjil hasilnya adalah 1 tambah 2 Z ya pasti bilang ganjil hasilnya kalau bilang ganjil dan bilang ganjil ya 1 tambah 2 Z tambah 1 tambah 2 Z ya ini hasilnya adalah 2 Z ganjil tambah ganjil hasilnya genap seperti itu nah dari sini kita ini himpunan isinya himpunan ya dan ini saya simbolkan dengan 0 kasih garis ini 1 kasih garis seperti itu ya jadi ini himpunan kurang lebih kalau dibagi 2 hasilnya 0 ini kalau dibagi 2 hasilnya sisanya 1 bukan hasilnya sisa maaf ya sisanya 1 ya jadi ini kan 0 tambah 0 kasih garis ya hasilnya 0 garis ya 0 garis tambah 1 garis hasilnya 1 garis 1 garis tambah 1 garis hasilnya adalah 0 garis seperti itu ya dan ini sama persis dengan 1 tambah 1 ke 0 ya 0 tambah 1 1 1 tambah 1 0 ya 0 tambah 0 0 ya 1 tambah 1 0 seperti itu nah jadi 2 Z itu sebenarnya adalah koset himpunan koset-koset ya himpunan eh maaf Z2 itu adalah sebenarnya himpunan koset koset ya yang semua koset saya dengan operasi dengan operasi jumlah himpunan ya jadi kalau kalian belajar logika dan himpunan himpunan A tambah himpunan B artinya ya A tambah B semua A tambah B dimana ya A dan B nya jalan ya maaf A nya di A dan B nya di B seperti itu ya ya jadi Z2 itu adalah himpunan koset-koset dengan operasi jumlah himpunan dan ini membentuk grup jadi himpunan koset-koset ini membentuk grup ya yang kita namakan dengan grup kosien ya atau mungkin lebih pasnya grup faktor oke nah kalau kita punya subgrupnya kita ambil 2 Z kita punya dapat Z2 ya nah kalau kita ambil grupnya kelipatan 3 seperti itu ya maka nanti kita akan dapat Z3 seperti itu detilnya gimana akan saya berikan di kuliah minggu depan ya dalam bentuk yang abstract ya jadi intinya kalau kita punya cara abstract ya kalau kita punya grup G G group kemudian H itu subgroup dari G ya maka koset adalah maka koset adalah bentuk G kecil tambah H ya dengan G nya anggota G ya tapi saya nggak suka pakai bentuk tambah ya saya tulis bentuk GH gitu ya G dikali H seperti itu ya tapi operasi bisa jadi tambah contohnya disini adalah operasinya tambah ya tergantung operasi dari G ya tapi saya lebih suka menyim men simulkan dengan bentuk GH ya seperti itu apakah ada alasan khusus pak oh nggak ada alasan khusus ya alasan khususnya cuma karena kita tidak menulis dalam angka tambahnya gitu ya jadi lebih hemat tenaga untuk menulisnya ya tidak ada alasan khusus cuma alasan pribadi aja tapi kalau kita simpulkan dengan tambah juga nanti ujung-ujungnya bisa jadi berapa kali ya jadi jadi buah simulakam ya jadi ingat bentuk GH ini adalah koset tapi operasinya tergantung operasi di grup G ya tergantung operasi di grup G di grup G seperti itu jadi koset adalah himpulan berbentuk GH ya dengan G-nya G kecilnya anggota G dan operasi yang disini adalah operasi di G seperti itu oke 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 kita kembali ke D6 ya grup dihedral ya contohnya memang suka yang ini ya apa kemarin E A A kuadrat B oke kemudian apa lagi A B dan A kuadrat B ya anggotanya D6 seperti itu oke saya pengen definisikan koset dong disini oke saya saya bikin subgroupnya subgroupnya ada ada dua ya H1 adalah E A A kuadrat ya kemudian grup H2 adalah E koma AB seperti itu kenapa saya pilih dua ya saya pengen yang satu anggotanya tiga yang satu anggotanya dua ya jadi kalau kita lihat 6 itu adalah dua kali tiga ya ini sebenarnya bantuan tidak 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 pasti ya biasanya ada subgroupnya yang ordernya dua ada subgroupnya berorder tiga ya dari-dari jumlah anggota 6 itu kan jumlah anggotanya jadi kalau jumlah anggotanya 10 ya kalau jumlah anggotanya 10 ini kan 2 kali 5 ya jadi kita bisa menduga ada subgroupnya yang beranggotakan 2 dan ada subgroupnya yang beranggotakan 5 seperti itu tapi tidak dijamin ya tidak dijamin bisa jadi ada grup yang 10 tapi ada subgroupnya yang tidak beranggotakan 2 ya cuma ada subgroup yang beranggotakan 5 ya tapi ini ini terlebih bantuan intuisi untuk kalau kita pengen tahu subgroupnya kayak gimana ya oke nah karena kita punya dari yang pertama dulu ya kita punya subgroup H1 oke kita pengen kosetnya ya kalau kita ambil anggota di H ya dikalikan ini hasilnya tidak berubah gitu ya contoh tadi ya saya ngulang tadi ya kalau kita contohnya 2 Z gitu ya kalau kita jembelahkan dengan bilangan genap depannya ya 4 misalnya gitu ya hasilnya akan sama dengan 2 Z ya jadi kalau kita ambil unsur di H sebagai bentuk misal A dikali H1 maka hasilnya pasti sama dengan H1 ya karena kalau A ini kan anggota dari H dia bersifat tertutup jadi A dikalikan E tetap di H1 A dikalikan A A kuadrat tetap di H1 A dikali A pangkat 2 ya sama dengan E ya pangkat 3 dia tidak akan keluar bukan sama dengan H1 jadi kita selalu tertarik mencari kosetnya yang dikalikan dengan anggota di luar H1 ya ya jadi kita pengen tahu bentuknya gimana sih kayak gimana ini ya ini adalah otomatis seperti B dikalikan dengan semua unsur disini ya E dikali B kemudian eh sorry B nya dari kanan ya ingat karena grupnya tidak komentatif ya B dikali E kemudian B dikali A kemudian B dikali A kuadrat ya nah sebelum saya lanjutkan ya ini saya bilang koset kanan ya seperti itu ya bentuknya seperti ini sementara koset kiri dalam kurung kiri ya itu bentuknya adalah H dikali G ya nah selama grupnya komentatif ini sama aja koset kanan koset kiri ya nah ini ingin saya tunjukkan bahwa tidak selalu sama oke kemudian kita punya ini koset kiri ya koset selanjutnya adalah H1 dikali B ya sama dengan berarti E dikali B kemudian A dikali B dan koma eh apa oh A kuadrat dikali B oke pertanyaannya kan yang ini udah jelas sama ya yang ini udah jelas sama ya bagaimana B A dengan A A B apakah sama kita lihat ya cara gampangnya seperti itu oke kalau kita kenakan dengan A terlebih dahulu ya gitu ya jadi kemana dia nih A itu kan rotasi 120 derajat ingat ya 220 240 A itu adalah unsur rotasinya ya ya berarti dia akan berubah menjadi terlebih dahulu jadi 3 1 2 seperti itu kemudian B nya kita ditinggalkan tadi yang pencermin terap sungguh tegaknya ya akan menjadi 3 1 2 ya oke kita lihat ini kesini sebenarnya ini kan apa tadi yang pertama rotasi ya rotasi berarti A ini kita kenakan dengan B ya tapi dari sini dari dari sini kita akan kenakan menjadi AB seperti itu ya nah sementara dari sini kesini bisa juga langsung ya itu dengan merotasikan dengan 240 derajat ya atau A kuadrat seperti itu ya oke kok rotasi 240 derajat salah saya pencerminan terhadap sumbu 2 ya atau adanya-adanya adalah AB ya AB seperti itu ya sama kan jadinya AB seperti itu ya sama nah bagaimana dengan BA ya kita sudah hitung yang ini ya AB sudah dihitung ya oke maaf yang ini kita hitung AB ya berarti ini sudah jelas ini bagaimana B kali A kita gambarkan aja oke ini dikenakan pertama dikenakan dengan oh salah ini BA ya maaf ya karena kita mulai jadi B dulu ya BA ya ini sama aja jadi langsungnya adalah BA ya ini berarti kita kenakan dengan B dulu ya kalau kita kenakan dengan B dulu berarti 1 B itu adalah refleksi ya refleksi disini ya jadi kita kenakan dengan B dulu menjadi ini 2 ini 3 seperti itu kemudian kita rotasikan 120 derajat ya 120 derajat kita kenakan dengan A ya 1 ke 3 jadinya ya 3 ke sini 2 ke sini ya nah ini adalah hasilnya beda ya ini kan hasil terakhirnya 3 3, 2, 1 ini hasil terakhirnya 2 mana satunya ini ini 2, 1, 3 seperti itu ya ini apa sebenarnya ini sama seperti pencerminan terhadap ini ya jadi sebenarnya ini adalah A kuadrat B ya jadi berbeda jadi ini tidak sama ya tidak sama oke jadi bisa kalian lihat bahwa sebentar ini ke 1 ini 2, 2, 3 ya benar ya jadi sama seperti dikenakan rotasi 120 derajat ya 1 pindah ke 3 2 pindah ke 1 ini pindah ke 3 pakai 3 seperti itu ya kemudian baru direflexikan terhadap sumbu ini jadi ketuker 3 dan 1 seperti itu ya ya jadi ini kita dapatkan bahwa koset ini tidak sama ya seperti itu ya jadi pada dasarnya koset kiri tidak akan sama jadi intinya GH itu tidak tidak selalu sama ya tidak selalu sama dengan HG ya tidak selalu sama ya nah kalau G-nya komutatif G komutatif maka otomatis GH akan sama dengan AG untuk setiap G di G seperti itu wajar ya kalau komutatif nah tapi kadangkala ada walaupun G-nya tidak komutatif kalau G tidak komutatif non-komutatif dan H subgrup G dimana berlaku untuk setiap G anggota G berlaku bahwa GH sama dengan GH sama dengan HG seperti itu ya maka ini kita katakan H itu subgrup normal ya dari G ya jadi otomatis ini kita simbolkan dengan H seperti ini jadi ini subgrup ya definisinya kalau ke normal kita turut kasih gini ya ini simbolnya ya suatu subgrup itu kita katakan normal apabila konsep kirinya senantiasa sama dengan konsep kanan ya untuk unsur G yang kita pilih ya kalau ada satu aja konsep tidak sama maka kita katakan subgrup biasa bukan normal tapi kalau G nya komutatif otomatis semua subgrupnya adalah subgrup normal ini akibat ya bahwa kalau G komutatif maka untuk setiap H subgrup G ya maka H itu adalah subgrup normal definisi saja ya oke sudah berakhir semangatnya belum ya jam 12 selesai ya jam 12 masih lagi 17 menit oke ada pertanyaan ada yang mau pertanyaan gak ambilkan mikirkan jawaban saya ngambil sedikit ya lapar dari pagi belum makan ada yang ditanyakan gak jelas gak oke 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 Deslin gimana Deslin? Jelas gak Deslin? Belum ada pak Belum ada Oke ini akan lebih jelas Kalau kita Berhati soal ya Jadi kita akan berhati soal hari jumat besok ya Saya tentu kalian bisa ikut Kelas B untuk hari Rabu ya Kalau kalian gak sempat Ikut kelasnya bisa liat videonya lagi ya Seperti itu Ada Gina ada yang tanyakan Gina Halo Gina Belum pak Juan gimana Juan Apakah sinyalnya bagus Halo pak Ya udah saya ngerti kamu sinyalmu jelek sana Angel gimana Angel? Udah lumayan Iya pak Ada yang tanyakan Angel? Maaf pak belum ada Belum ada Suaranya agak kekecilan gitu pak Tiba-tiba dia hilang terus kecil Nanti kalau gitu liat videonya ulang ya Kalau emang kesulitan ya Iya pak Kalau gak ada kita akhiri Sampai esiin aja kuliahnya ya Baik pak Oke kalau gitu Saya izin Apa namanya Menutup kuliah kali kita ini ya Oke sampai ketemu hari Jumat ya Enggak libur hari Jumat kan? Kayaknya enggak libur ya Nanti kita dengar Kemis soalnya tanggal merah Oke sampai ketemu hari Jumat Sampai jumpa